Hai Mika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang balik tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodokna pada pembahasan kali ini kita akan bahas ya tips mengatasi untuk aplikasi gopay yang tidak bisa melakukan transaksi ini ataupun melanjutkan transaksi jadi bagaimana sih solusinya ketika yang misalkan kita mau kirim uang kita langsung masuk di aplikasi dari gopay ya jadi ketika di aplikasi gopay ketika kita misalkan pengen top up ya ataupun kirim uang ya dan kemudian ya mendapatkan yang namanya dari informasi tidak bisa melakukan transaksi ini jadi biasanya untuk penyebabnya yaitu nanti teman-teman bisa dicek terlebih dahulu ya jadi bisa dicek terlebih dahulu untuk datanya ataupun paketnya apakah masih tersedia dan juga yang kedua adalah pastikan untuk data internet kita itu stabil teman-teman nah jadi ketika teman-teman misalkan mau top up ya ataupun mau kirim ya kirim dari aplikasi dari gopay nah disini kan banyak nih ada metode pembayarannya misalkan ketika kita melakukan transaksi di sini jadi bisa ke kartu debit BCA on click ya kemudian kantong jago kemudian BRI blue by BCA juga bisa mandiri virtual akun juga bisa jadi banyak banget ya dan dan ketika kita melakukan transaksi misalkan tidak bisa melanjutkan untuk transaksi ini bagaimana strategi ataupun tips untuk solusinya jadi strategi yang pertama ketika memang jaringan kita stabil tapi kita gagal ya melakukan transaksi di sini nanti teman-teman itu bisa di update terlebih dahulu untuk aplikasi dari gopay nya agar untuk aplikasi dari gopay kita itu masuk di versi yang terbaru ya jadi untuk aplikasi gopay sendiri kita tahu aplikasi ini sudah 50 juta pengguna jadi biasanya untuk aplikasi sendiri di sini itu ada pembaruan nah makanya nanti tinggal di update saja caranya tinggal kita langsung masuk ke playstore seperti ini kemudian kita cari aplikasi gopay jadi ketika di bagian sebelah kanan muncul fitur update silahkan di update ataupun diperbarui saja ke versi yang terbaru nah ketika kita memang saldo masih ada kemudian transaksinya gagal untuk selanjutnya teman-teman bisa hubungi untuk tim developernya caranya tinggal masuk ke playstore kemudian di sini tinggal kita klik di bagian dari dukungan aplikasi di sini maka di sini kita bisa menghubungi customer servicenya lewat email nah caranya di sini tinggal kita klik di dukungan aplikasi kemudian perhatikan di bagian bawah di sini ada email resmi dari aplikasi gopaynya jadi ketika kita melakukan transaksi gagal misalkan jaringan stabil kemudian saldo kita masih ada tapi masih gagal sudah kita update misalkan tapi masih gagal nanti bisa hubungi untuk tim developernya caranya tinggal klik saja di bagian email seperti ini dan selanjutnya di sini tinggal kita jelaskan saja misalkan di sini kita ketikan kenapa saya ya melakukan transaksi dan transaksi tapi gagal ya gagal dan tidak bisa melanjutkan tidak bisa melanjutkan misalkan seperti ini jadi nanti tinggal kita klik saja di bagian kirim di sebelah kanan atas jadi nanti tinggal kita tunggu saja pihak dari developernya jadi balasannya seperti apa ataukah aplikasinya lagi ada pembaruan nah itu nanti biasanya dijawab melalui email juga ya jadi seperti itu ya nanti teman-teman tinggal kirim saja nah selanjutnya untuk langkah yang selanjutnya teman-teman juga nanti bisa tekan saja untuk aplikasinya kemudian kita klik di bagian dari info aplikasi di sini setelah itu buat teman-teman semua bisa klik di penggunaan penyimpanan kita bisa hapus cas karena cas juga biasanya memperlambat ya kemudian selanjutnya bisa lakukan paksa berhenti ini juga untuk menormalkan aplikasi gopay-nya kemudian nanti yang terakhir bisa hapus data dan kita bisa login kembali di aplikasi dari gopay jadi seperti itu untuk cara mengatasi aplikasi gopay yang tidak bisa melanjutkan untuk transaksi pastikan tuh aplikasinya sudah di update versi yang terbaru dan juga pastikan internet kita itu stabil dan juga pastikan untuk saldo kita masih tersedia ketika kita melakukan transfer ya jadi nanti ketika saldo masih tersedia tidak ada gangguan tapi masih gagal ya nanti bisa hubungi customer service-nya seperti tadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan jika ada pertanyaan nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar dan saya juga sudah membahas seputar aplikasi dari gopay ini jadi kita langsung masuk di aplikasi gopay jadi banyak sekali fitur yang bisa kita dapatkan tentunya disini kita bisa melakukan transaksi finansial seperti berbelanja online cukup menggunakan aplikasi dari gopay ini terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe channel ini selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh